Selamatkan nyawa manusia jauh lebih penting dari segalanya. Seruan doa puasa satu hari satu malam bagi kesembuhan BPK Gubernur Lukas NMB. Banyak pemimpin orang Papua mati dengan tidak wajar. Mari kita berdoa puasa hanya satu hari satu malam bagi kesembuhan BPK Gubernur Papua. Kondisi kesehatan BPK Gubernur Lukas NMB semakin terpuruk. Pada 26 September 2022, Bapak Lukas NMB Gubernur Papua sampaikan KPDP Dr. Socrates Sofyan Yoman, M.A. sebagai berikut. Pak Yoman, saya siap memenuhi panggilan KPK, tapi Pak Yoman lihat, suara saya belum normal ini, putus-putus, pelan-pelan dan kaki saya juga lemah. Saya benar-benar sakit. Pada saat saya sehat dan kuat pasti saya memberikan keterangan kepada KPK, BPK, Ibu, Saudara-saudara Papua, kita berada dalam penjara besar inkari. Bagi yang terpanggil karena kemanusiaan, mari kita menanggung beban penderitaan ini hanya satu hari satu malam berdoa puasa, agar Tuhan menyembuhkan sakitnya dan Tuhan berperkara dalam dugaan korupsi yang menimpanya. Terlepas dari apakah memang beliau salah atau tidak salah, nyawa manusia yang sedang terbelenggu perlu didoakan agar Tuhan sembuhkan dan selamatkan beliau. Kami tidak punya hubungan pribadi dengan beliau. Kami hanya bertemu beliau satu kali di dalam penjara Abekura PDTG 17 Agustus 2013 ketika beliau bersama para petinggi Provinsi Papua kunjungi kami para tapong. Kami tergerak keluarkan seruan doa puasa ini karena panggilan kemanusiaan. Oleh karena itu, kami menyuruhkan kepada siapapun yang tergerak mohon doa puasa hanya satu hari satu malam, dimulai dari hari ini, selasa 27 September jam 6 sore sampai besok Rabu 28 September 2022 jam 6 sore. Berikut ini jam-jam doa khusus adalah pada jam 6 sore dan 6 pagi, pada jam 9 pagi dan 9 malam, pada jam 12 siang dan jam 12 malam, pada jam 3 sore dan 3 subuh. Mohon bagikan seruan doa puasa ini kepada sesama Anda. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jayapura, Selasa, 27 September 2022 Oleh Stotius Bobi, Koordinator JDRT Terima kasih. Tuhan pasti telah memperhitungkan Amal dan dosa yang kita perbuat Terima kasih. Ke mana kah lagi Kita akan sembunyi Hanya kepadanya kita kembali Tak ada yang bakal Bisa menjawab Mari hanya runduk sejuk padanya